Pertanyaan yang kedua tadi, apakah merupakan sesuatu yang berlebihan jikalau kita meminta kepada Allah SWT agar Allah SWT mewafatkan kita di Mecca atau di Madinah? Ya bukan berlebihan, ini adalah merupakan bagian dari cita-cita seorang Muslim. Yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwetkan oleh Imam Tirmidhi dan Nasai dan hadisnya sahih sebagaimana disahihkan oleh Syah Al-Albani Rahimahullah dari hadis Abdullah Ibn Umar. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, Barang siapa diantara kalian yang bisa untuk meninggal di Madinah, Maka hendaklah dia meninggal di Madinah. Karena aku akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di Madinah. Oleh sebab itu, Umar Ibn Khattab r.a. Beliau berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, aku memohon kepadamu mati syahid dan meninggal di negeri Nabimu. Umar Ibn Khattab meminta kepada Allah agar beliau mati syahid dan mati syahidnya di Madinah. Al-Hafid Ibn Hajar mengatakan ini adalah merupakan doa yang sangat sulit untuk dikabulkan. Kenapa demikian? Karena kalau mau mati syahid pada zaman itu, pada zaman Umar Ibn Khattab, Madinah kan sudah negeri muslim. Orang kalau mau mati syahid itu mesti pergi ke Irak, Pergi ke negeri Syam, Pergi ke Afrika sana, Untuk berjihad di jalan Allah SWT. Karena di Madinah sudah tidak ada lagi jihad. Dalam artian kata kital, perang di jalan Allah SWT. Tapi Umar Ibn Khattab meminta mati syahid di Madinah. Subhanallah Nabi SAW, Beliau bersabda barang siapa yang meminta mati syahid, Dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, Maka Allah akan menganugerahkannya walaupun, Dia meninggal di atas tempat tidurnya. Tapi Allah mengkabulkan betul permintaan dari Umar Ibn Khattab ini. Beliau mati syahid, Dan di Madinah. Ditikam oleh Abu Lulu'ah Al-Majusi, Ya, Oleh Abu Suja'ah katanya. Kalau gelar orang syah, Memberikan gelar kepada Abu Lulu'ah ini, Ya, Dengan Abu Suja'ah sebagai, Bapak pahlawan, Karena dipandang telah membunuh, Musuh utama syah, Yaitu Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab, Kemudian mendapatkan kesyahidan, Dan di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Meninggal di, Mekah, Atau di Madinah, Memiliki, Keutamaan. Demikian juga di dalam, Hadis, Yang lain, Bawasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Beliau telah mengkabarkan kepada kita, Tentang Nabi Musa Alaihi Wasallam. Nabi Musa, Ketika didatangi oleh Malakul Mawut. Ketika didatangi oleh Malaikat Mawut. Malaikat Mawut itu siapa namanya? Ya, Malakul Mawut, Bukannya seperti itu. Karena riwayat Ijro'il, Yang terkenal juga, Wallahu ta'ala alam, Periwayatannya perlu dikaji ulang. Malakul Mawut, Ketika datang kepada Nabi Musa, Untuk mencabut nyawa Nabi Musa, Dan para Nabi itu, Setiap Nabi, Apabila mau dicabut nyawanya, Diberikan pilihan oleh Allah SWT. Antara hidup selama-lamanya, Sampai hari kiamat, Atau, Diwafatkan. Ya, Nabi Musa Alaihi Wasallam, Ketika didatangi oleh Malakul Mawut, Beliau kata Rasulullah, Annahu sa'alallaha ayudniyahu, Minal ardi al-muqaddasah, Romyatan bihajar, Ketika beliau didatangi oleh Malakul Mawut, Nabi Musa, Mengajukan permohonan kepada Malakul Mawut, Untuk dicabut nyawanya, Dari tanah suci, Dengan satu lemparan batu. Artinya, Ini menunjukkan akan, Keutamaan, Keutamaan meninggal di tanah, Di tanah yang disucikan, Oleh Allah SWT, Oleh sebab itu, Al-Imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Dalam syarah sahih muslim, Imam Nawawi mengatakan, Dan hadis ini, Mengisyaratkan kepada kita sekalian, Tentang disunnahkannya, Menguburkan jenazah, Di tempat-tempat, Yang memiliki keutamaan, Dan keberkahan, Dan disunnahkannya, Untuk dikuburkan, Berdekatan, Dengan kuburan, Orang-orang yang soleh, Oleh sebab itu, Sebagian ulama, Berwasiat, Agar misalnya, Dikuburkan dekat Fulan, Karena dipandang, Fulan ini adalah orang yang soleh, Ini menunjukkan, Wallahu ta'ala alam, Bahwasannya, Diperbolehkan, Untuk berangan-angan, Bercita-cita, Dan bahkan memohon, Kepada Allah Azza wa Jal, Agar Allah subhanahu wa ta'ala, Mewafatkan kita sekalian, Di, Apa, Tanah suci misalnya, Karena ini adalah, Merupakan sesuatu yang warid, Yang dicontohkan oleh, Nabi Musa alaih salam, Dan juga dicontohkan oleh, Para salafus salih, Radiyallahu ta'ala anhum, Wallahu ta'ala alam, Terima kasih telah menonton, 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 Terima kasih.